Busuk rimpang merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan sangat merugikan petani jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi busuk rimpang yang belakangan ini banyak terjadi pada tanaman jahe. Namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dan loncengnya dulu agar tidak ketinggalan di konten-konten saya yang selanjutnya. Sebelum ke pembahasan pokok, saya akan mengulas dulu beberapa faktor yang menyebabkan penyakit busuk rimpang. Nah untuk salah satu faktor penyebab di busuk rimpang ini, ini merupakan bisa dari genetik bawaan benih yang tadinya mungkin kita kurang teliti dengan menggunakan benih jahe yang sudah tercemar atau sudah terkontaminasi penyakit jamur dan bakteri. Ini bisa menyebabkan salah satu penyebab penyakit busuk rimpang. Nah untuk yang kedua busuk rimpang ini, ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Pada bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin curah hujan ini sangat tinggi sehingga menyebabkan tanah ini terlalu basah sehingga penyebaran jamur dan bakteri penyebab busuk rimpang ini sangat cepat sekali. Nah untuk busuk rimpang ini, ini ada dua faktor penyebabnya atau serangan yang menyebabkan busuk rimpang ini yaitu adalah yang pertama, itu adalah bakteri dimana ciri-cirinya ini daun berwarna kuning mulai dari bawah lalu ke bagian atas daun dan yang paling mudah dikenali ini, ini dari penyakit busuk rimpang yang disebabkan oleh bakteri ini pada bagian batang ini akan busuk dan ada aroma bau bukan aroma jahe nah, baunya itu seperti pada tanaman sawi putih yang terkena busuk pangkal batang aromanya itu tidak mengenakan lah atau sangat menyengat bau nah itulah penyebab busuk rimpang yang disebabkan oleh bakteri nah untuk penyebab yang kedua yaitu disebabkan oleh jamur ini sama juga ini serangannya, ini bisa mematikan atau si jahenya ini terjadi pembusukan dan namun untuk di batangnya ini, ini tidak mengeluarkan bau kalau kita mencabut jadi, ini ada dua serangan yang sering terjadi yang mengakibatkan busuk rimpang tersebut jadi, yang pertama adalah serangan bakteri jadi, yang kedua adalah serangan jamur dan ini kerugian yang, dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit busuk rimpang ini karena penyebarannya sangat cepat ini jahenya harus segera dipanen muda dan harga pun ini sangat jatuh karena kualitas yang jelek dari busuk rimpang ini sehingga bisa merupakan petani, khususnya petani jahenya nah, jadi penyakit busuk rimpang ini, ini adalah salah satu penyakit yang sangat ditanggungi ini petani, di pertanian jahenya atau dalam budaya pertanian jahenya nah, ada beberapa langkah yang saya lakukan saya melakukan pengamatan terlebih dahulu dan melakukan pengobatan dua minggu kebelakang saya sudah melakukan pengobatan dengan cara murid tujuan saya adalah menghentikan penyebaran busuk rimpang ini dan Alhamdulillah setelah hampir 20 hari saya melakukan terus pengontongan terhadap lahan jahen ini busuk rimpangnya ini tidak menyebar jadi, disini saya akan membagikan caranya untuk menghentikan penyebaran busuk rimpang untuk pengisida yang saya gunakan dalam menghentikan penyebaran busuk rimpang disini saya menggunakan ini pengisida Kopsain 77 WP ini dari produk cap kapal terbang dimana pengisida ini memiliki bahan aktif tembaga hidroksida nah, kenapa saya bisa memutuskan mengambil pengisida ini ini dikarenakan pengisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida ini ini mampu mengatasi serangan jamur dan bakteri atau dengan kata lain ini adalah pengisida bakterisida jadi, saya mengambil pengisida Kopsain yang berbahan aktif tembaga ini ini untuk menghentikan penyakit busuk rimpang dan alhamdulillah ini hasilnya sangat bagus busuk rimpang ini tidak menyebar ke bagian yang lain nah, untuk cara aplikasi untuk pencegahan di awal sebelum terkena ini bisa dilakukan penyemprotan dengan dosis 1 sampai 1,5 gram per liter air namun untuk cara yang kedua ini khusus untuk menghentikan penyebaran busuk rimpang ini dengan cara dikocor yaitu dosisnya 1 gram per liter air lalu disiram ke bagian jahe yang terkena busuk rimpang dan ke bagian-bagian pinggir tanaman yang dekat tanaman yang terkena busuk rimpang jadi itulah fungsi atau cara untuk menghentikan busuk rimpang dan proses selanjutnya setelah kita menyiram tanaman yang terkena busuk rimpang ini bisa dibersihkan ataupun diambil bagian tanaman tersebut dan dibuang namun ini harus hati-hati untuk cara pengambilannya ini harus dimasukkan ke dalam karung agar ataupun wadah agar nantinya penyakit ini tidak menyebar ke bagian yang lain jadi tahap-tahap yang terakhir ini ini sangat penting juga untuk dilakukan agar kita terhindar dari penyebaran penyakit busuk rimpang nah itulah video kali ini semoga bermanfaat bagi para petani semua khususnya petani jahe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh